Halo guys, kali ini kita akan merubah board cordless yang cuma bisa pakai baterai menjadi hybrid, bisa pakai baterai dan bisa langsung colok ke listrik, jadi gak akan mengganggu pekerjaan kita kalau baterainya lagi habis, ini walaupun ada 2 baterai kadang suka lupa nge-charge, jadi mending kita ubah menjadi hybrid. Pertama kalian harus korbankan 1 baterai buat dibongkar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!